Minimnya pasokan serta banyaknya petani cabai yang gagal panen di sejumlah daerah membuat harga cabai kian meroket. Di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat, harga cabai merah mencapai Rp120.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah dan tomat pun ikut mengalami kenaikan cukup tinggi. Pembeli dan pedagang di Pasar Baru, Bekasi, Timur, Kota Bekasi, sejak dua pekan terakhir dipusingkan dengan harga berbagai jenis cabai yang terus melonjak naik hingga lebih dari 100 persen. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini mengalami kenaikan hingga Rp120.000. Meroketnya harga cabai membuat para pembeli yang didominasi ibu rumah tangga harus mengurangi pembelian. Biasanya mereka membeli 1 kilogram, kini mereka hanya mampu membeli setengah kilogram hingga seperempat. Selain kenaikan cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan. Bawang merah yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara harga tomat yang awalnya Rp5.000 per kilogram kini dijual Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah dan bawang serta tomat ini dipicu kurangnya pasokan di pasaran serta banyaknya petani yang gagal panen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan menonton. Terima kasih telah menonton. Ini bawang dari soal 45. 45. Ibu jual berapa sekarang? 50. Oh, udah 50. Para pembeli dan pedagang pun berharap harga cabai rawit merah dan bawang ini bisa kembali normal. Karena jika terus mengalami kenaikan tidak menutup kemungkinan para pedagang kerancam gulung tikat lantaran tidak mendapat keuntungan dalam penjualan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.